Aku tak tahu apa yang terjadi antara aku dan kau Yang ku tahu pasti ku benci untuk mencintainmu Mana ya? Nah ini juga sekarang lagi viral, aku pokoknya kalau tiap pagi ya ngeliat handphone tuh pasti ada aja nemu video-video yang Karena kan sekarang kayak difasilitasin ya akun-akun yang kayak nge-repost video itu tuh banyak banget gitu Nah makanya, tapi ini sebenarnya lucu sih ya dia ditilang terus sebetulnya dia marah-marah gitu loh Yalah, ya udahlah kalau marah gak apa-apa ya tapi harus tetap ditilang gitu Cuma kan kadang ya namanya orang ya kalau ditilang ngerasa mungkin benar Eh Waalaikumsalam Bang Jack masuk-masuk Bisa sehat, apa kabar Bang Jack, tiba-tiba nongol Bang Jack Iya Jangan bingung ya, jangan bingung deh Boleh Bang Jack kita barengan disini ya Nah ini kita lagi ngomongin video viral Bang Jack Sekarang itu memang lagi banyak banget kan di media sosial kan Betul, betul, betul Ini ada memang video viralnya, jadi Ya mungkin kayak aku sama anak Ini Bang Jack pernah gini kan nih? Naik motor kali ya Iya Bonceng tiga Tapi temennya marah-marah malah ya Gak ada spion Ditilang marah Waduh itu sempurna banget tuh Sempurna kesalahannya Nah ini gak tau nih kesalahannya apa dalam Sempurna gak gara-gara kesalahannya ya? Yang bikin dia marah-marah ya Oke, kita lihat ini dia Oke, kita lihat ini dia Apa? Apa cakapnya? Oh dia mau ngasih suwa? Iya mau nyogok gitu loh Bang Jack Jadi ada seorang pengendara Seorang laki-laki yang awalnya gak terima di tilang Kemudian marah-marah Serta berusaha menyogok polisi dengan sejumlah uang Namun ternyata di lokasi tilang juga ada beberapa anggota DNPOM Sontak ke orang laki-laki tersebut Mengurungkan niatnya untuk menyogok polisi Iya lah Masalah akan tambahkan uang gitu ya Sebenarnya mau ada DNPOM mau ada siapapun ya Bener Jangan nyogok ya Iya dong Itu karena bertiga ya Karena dia boncengin bertiga Harusnya gampang tuh jawabnya Kenapa bertiga? Kan berempat gak muat pak Jadi kalau selama bertiga bisa ya Ada boncengin bertiga Enggak gak boleh kayak gitu Bu Birsa Bang Jack mah ih gak boleh Enggak maksudnya itu ininya apa lucu-lucu Oh lucu-lucu Iya ah Nana Oh iya kan Nana serius banget jam setengah sebelas Ini kebanyakan nekuda kemarin Iya Nah ini juga ada Oke apalagi Video viral Ibu-ibu pura sholat Ibu-ibu pura-pura sholat Enggak sebentar Ibu pura-pura sholat Iya kan kenapa gak sekalian beneran aja Beneran aja ya Cuma tinggal baca niat sama baca-bacaannya aja ya Kok pura-pura sholat Nah makanya penasaran ya Kenapa dia pura-pura ya Kita lihat dulu Kenapa sih dia masih pura-pura Mau ngapain ibu Mali Oh ala Oh beberapa menit kemudian Oke Oke Yang lagi melepaskan Yang kena Iya yang kerudung Oke Ini orang yang mikir kan gak mungkin lah ada pencuri Iya namanya Orang ibu pura sholat ya Lagi ibu ada Ibu pura-pura sholat ya Ini parahnya di situ Oke selanjutnya Bukan tasnya ibu Oh ada tas laptop Ya Allah Ya Allah Makanya berani ya makanya berani ya Jangan kita ibadah dijadiin kedok untuk melakukan maksiat Itu yang paling repot Makanya sekarang tuh di mesjid-mesjid udah banyak banget Sendal digembok lah Sendal digembok lah Iya iya Sendal digembok Sendal digembok Terus dipisah-pisah Yang satu di tempat tuduh Satu di kolong gerobok Biar yang nyuri juga bingung kali ya Iya mana nih sebelah lagi gitu kan Kayaknya udah ada yang duluan nyuri dari saya Iya bener Dan gak cuman di mesjid-mesjid loh Yang lagi viral tuh sekarang di restoran-restoran Oh iya bener Oh iya ambil tas di belakang Gantung tas tiba-tiba Sep ada yang nyomot Makanya sekarang saya kemana-mana tuh kalau bawa mending tas game blok Apa itu? Ini buat antisipasi tas game blok apa sih? Ransel Oh Ransel yang gini Ah buh ini orang kampung tas game blok Nah ini ada juga video viral Baru-baru ini ya Dimana ada seorang pemuda Dia naik ke atas hutet Bang Jack Ha gak naik? Naik tuh gak mau turun Oh nyari hidayah kali Enggak Jadi dia naik ke atas hutet Katanya sih ini sebagai wujud protesnya terhadap negara pemerintahan begitu Tapi ngapain juga bikin orang repot ya gak sih? Iya bikin orang repot dan bikin dianya repot Makanya ini kita lihat ya Kita lihat ini dia Oke ini ya Iya jadi ini memang warga berkerumun melihat ada seorang pria yang berada di atas hutet gitu Nah ditontonin dong tuh orang Jadi ada seorang aktivis bernama Agustinus Warga melihat Agust menaiki tower tersebut juga mengaku Agustinus bukan warga pelumpang Oh pelumpang Iya di daerah pelumpang ini Bang Jack Dan ini sudah sejak Senin pagi tepatnya pada pukul 5 Dan dia enggan mau turun Warga bercerita kepada pihak kepolisian dan juga pemadam kebakaran pada sore hari mencoba menolong Namun malah disiram dengan bensin Bensin Dia mau bensin Iya jadi dia siram tuh orang yang mau nolong dia Dia ke atas juga bawa bensin Iya Wow Banyak bawaannya ya Betul banyak bawaan di atas ya Dia itu camping kali di atas Iya Nah katanya dia juga bawa perbekalan Bang Jack Eh bawa tulisan-tulisan juga Bawa spanduk Mungkin dia sekalian milah di atas ya Mil iya Kalau bisa cici jemur pakaian langsung kering kayaknya Iya benar bawa cemilan Ini yang repot kalau lagi mau buang air Harus turun ke bawah kayaknya Berarti harus nunggu dia mules kayaknya Iya kayaknya Katanya kita gak tau nih apakah di tempatnya ini Dia masih di atas sutet atau sudah diturunkan Kita mau bergabung bersama VBR Tito di kelupung ini Kita akan lihat lokasi langsung Silahkan Ada seseorang pria ya Yang diketahui bernama Agustinus ini Memanjat sebuah tower Tegangan listrik ekstra tinggi atau sutet Di daerah Tanjung Periwuk Jakarta Utara Dan memang Agustinus ini sudah memanjat atau menaiki tower tersebut Dari hari Senin kemarin Atau sekitar pukul 5 pagi hari Senin kemarin Dan hingga saat ini menjelang pukul 11 waktu Indonesia berarti ini Agustinus masih berada di atas tower sutet tersebut Tanah dan juga Rio Dan meskipun cuaca di sekitar daerah ini cukup terik begitu Namun Agustinus ini masih enggan untuk turun dari atas tower tersebut Dan memang diketahui bahwa Agustinus ini merupakan seorang aktivis asal Lusatenggara Timur Dan aksi memanjat tower ini juga sebagai bentuk aksi kritik terhadap pemerintah Begitu ditandai dengan adanya banner dan spanduk yang dibawa Agustinus untuk naik ke atas tower sutet tersebut Bernadakan kritik terhadap pemerintah Selain itu juga Agustinus membawa sebuah satu buah bendera merah kutih ke atas tower sutet yang tertak di Tanjung Periwuk Jakarta Utara ini Dan memang para petugas gabungan dari kepolisian Sudin Damkar Jakarta Utara Lalu ada Jinas Perhubungan dan juga Satpol PP Sudah berusaha dari hari Senin kemarin untuk menurunkan Agustinus dari atas cell tower sutet tersebut Namun upaya tersebut masih belum berhasil hingga saat ini Dan malah justru Agustinus ini sempat memberikan perlawanan dengan menyiram sebuah air bensin ke arah petugas yang saat ini masih berjaga Dan itu juga sebagai sebab di mana Agustinus saat ini masih berada di atas dan masih belum ada upaya yang berhasil dari petugas untuk menurunkan Agustinus Dan selain itu saat ini atau pada pagi hari ini petugas Satpol PP masih berjaga di sekitar daerah ini untuk mengamankan lalu lintas Dikarenakan juga dari tadi pagi banyak warga yang melihat dari JPO atau juga para pengedara motor yang berhenti di jauh jalan untuk melihat kondisi dari Agustinus Dan sempat menyebabkan arus lalu lintas ini sedikit tersendat Untuk itu Satpol PP masih berjaga di sini sejak pagi tadi dan hingga saat ini Nana dan juga Rio Terima kasih Agustinus Terima kasih Agustinus masih di atas tower, di atas sutet karena kita masih bisa menginformasikannya Terima kasih Agustinus karena Agustinus di atas, PBRT itu masih bisa ngasih infonya ke kita Maksudnya itu Pak Mirsa Jadi ada berita Ini pengaruh sutet Kuala tadi ngomongin di toilet Orang mau buang air Itu dia tadi Agustinus Agustinus kan, iya bener Agustinus katanya masih di atas Aku jadi salah tingkah, gara-gara salah Agustinus mau turun kalau mudah-mudahan nanti Ayu jahat deh Namanya siapa Agustinus Agustinus Mungkin mau ulang tahun nih Pak Mirsa Oh iya Lama ulang tahun Mau ngasih surprise buat semuanya Kebalik Gak boleh gitu, iya orang lagi demo juga Mudah-mudahan turun lah ya, jangan bikin masalah Oke, nanti kita akan kembali lagi dengan informasi lainnya Dan Nana jangan sampai salah juga ya Kira-kira kita mau sampaikan informasi apa Tunggu ini ya di interbeso Banyak info Gak bikin kepo But if I let you go I will never know What my life would be Holding you close to me Will I ever see He's smiling back at me How will I know If I let you go I will never know I will never know